Oke, Assalamualaikum anak-anak semuanya Kita kembali lagi Untuk pembelajaran Matematika Di Hari Rabu Ini pagi, jam 10 ya Sebelumnya Saya ingin menyampaikan Beberapa hal terkait dengan PTS, kemudian presensi Lalu ada Tugas, kemudian ulangan Silahkan Sebelumnya, yang belum Yang belum ya, ini yang belum Yang belum mengikuti presensi Video, silahkan Segera, untuk dilengkapi Ya, Insya Allah nanti Ada informasi tambahan Susulan, mengenai Siapa-siapa saja yang Belum lengkap presensinya Kemudian, ada Beberapa hal, tugas Yang harus kalian kerjakan Yang pertama adalah Tugas dulu Di link ya Ada ulangan Silahkan bisa dikerjakan Lalu, ada yang kedua Mengenai Ini Rangkuman Rangkuman pembelajaran Disitu kalian rekam Video Kemudian selanjutnya Kalian upload di IGTV Kalian masing-masing Ada pertanyaan Pak, kalau saya tidak punya IG Bagaimana Bisa Kalian pinjem Di akun Temenmu Ya, mungkin Satu kampung Yang disitu punya IG Silahkan bisa di upload Lalu selanjutnya Tag saya Dengan menggunakan Hashtag Mat Danang Eh, Mat Budut Pak Danang Kayak gitu ya Misalnya sudah ada Dulu Silahkan Itu sebagai nilai Keterampilan Itu nanti akan saya masukkan Kedalam rapot Karena Selain Pengetahuan Nilai pengetahuan Itu juga Ada nilai Keterampilan Nah, selanjutnya Apabila Ada yang ingin Mengulangi PTS Revisi Atau mungkin Remedi Silahkan Masih ada waktu Link masih terbuka 24 jam Ya Sampai besok Bulan Juni Ya Sampai bulan Juni Maka dari itu Manfaatkan betul Sempatan ini Ini Saya masih lunggar Karena sebetulnya Untuk remedial ini Sampai kemarin Minggu kemarin itu Tetapi Untuk saya Khusus matematika Ini Masih saya buka Sampai selesai Besok bulan Juni Maka dari itu Manfaatkan betul Nilai yang belum Mencapai KKM Yaitu 72 Silahkan bisa Dimaksimalkan Lebih-lebih Ada kesempatan Sampai 100 Ya Nanti saya nilai juga 100 Kalau nilai hanya 100 Di dalam Link remedial Nah Nanti Akan saya share kembali Insya Allah Di deskripsi video Untuk Link remedial Ya Atau mungkin nanti Saya sampaikan Di WA Sudah gak apa-apa Gitu ya Terus kemudian Jangan lupa Saat Pembelajaran Pada hari ini Itu Selalu Ikuti Aturan Yaitu Selalu presensi Jangan lupa Karena Sangat rugi Kalau kalian Tidak Resensi Padahal Sudah mengikuti Pembelajaran Link presensi Biasanya Ada di dalam Sini Deskripsi video Maka selalu buka Setelah pembelajaran Selesai Gitu Lalu selanjutnya Apabila ada tugas-tugas Nanti Akan saya sampaikan Kembali Untuk saat ini Kita akan membahas Menunggui Beberapa Soal Yang sudah Saya sampaikan Kemarin Pada saat BTS Ataupun Pada saat remedial Untuk Keterbatasan Waktu Jadi Saya hanya Mengupload Beberapa Soal Saja Tidak semuanya Dan Nanti Insya Allah Akan saya lengkapi Semua Videonya Nanti akan saya upload Di dalam Channel Youtube Saya Jadi silahkan Bagi kalian yang belum Subscribe Video Youtube Video saya Silahkan bisa subscribe dulu Nanti Insya Allah Akan banyak video Nanti akan saya Ulas kembali materi Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Mungkin bagi kalian Yang nanti Kelas 10 11 12 Di SMA Nanti juga Saya buat Nanti tergantung Dengan banyaknya subscriber Nanti bagaimana Karena Itu nanti Menjadi penyemangat Ketika banyak subscriber Insya Allah Nanti lebih banyak Untuk video uploadnya Soal seperti itu Nah Selanjutnya Apabila nanti Kalian masih kesulitan Dalam hal pembelajaran Bisa kalian Info Kontak saya Dengan WA Seolah Atau Bisa kalian Apa namanya Tanyakan Melalui DM Instagram Juga boleh Atau Bisa kalian Tanyakan Lewat komentar Yang ada Di Youtube SMP Silahkan Bisa Dikomentari Apabila ada Beberapa hal Yang perlu Diperbaiki Atau mungkin Hal-hal Yang perlu Kalian Tanyakan Terkait dengan Pembelajaran Kalau curhat Jangan Di komentar Nanti Privasi Kalian akan Terbongkar Jadi Untuk saat ini Kedepannya Untuk mempersiapkan Ujian sekolah Nah ini Ujian sekolah Akan dilaksanakan Tanggal 19 April Mulainya Jadi Kita nanti Akan membahas Soal-soal Ujian nasional Yang tahun kemarin Gitu ya Karena biasanya Untuk ujian sekolah Itu Soalnya diambil Jadi ujian nasional Tipe soalnya Hampir sama Tidak sama persis Tetapi hampir sama Tetapi kalau soal UTS kemarin Insya Allah Sama persis Dengan tugas yang saya buat Gitu kan Insya Allah Yang sudah mengerjakan Tugas kemarin Bisa mengerjakan Tugas yang Hamin 7 Atau Satu minggu sebelumnya Itu insya Allah Ada Tugas Dan disitu Mirip banget Gitu kan Dengan soal UTS Pada saat Kemarin Salah seperti itu Nah Kemudian Di persiapan itu Untuk ujian sekolah Dan untuk matematika Nanti Ada Surprese bagi kalian Insya Allah nanti Untuk ujian Praktek Nanti insya Allah Ada Untuk matematika Jadi di persiapan Jadi di persiapan saja Informasi akan disampaikan Di akhir April nanti Nah Maka dari itu Untuk saat ini Fokus kalian kepada Ujian sekolah dulu Ya Karena April ini Insya Allah Fokusnya ke ujian sekolah Lalu Untuk Mei Nanti fokus kalian Ke ujian praktek Lalu nanti Juni Insya Allah Sudah agak longgar Pikirannya Dan Untuk penerimaan Ijazah Insya Allah Akan disampaikan Melalui info Dari SMP Seperti itu Anak-anak semuanya ya Semoga kalian Selalu sehat Dan Apa namanya Selalu jaga Protokol kesehatan Berdoa Supaya nanti Selalu diberikan Kesehatan Kewarasan Rezeki yang banyak Yang barokah Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Intro Cukup sekian dulu Nanti kita lihat Video berikutnya Untuk Pembahasan soal Di UTS Kemarin Gitu ya Oke Lanjut aja Simak Check it out Kita mulai Dari nomor 1 Ya Disini diketahui Ada Pak Andi Memiliki penghasilan Sebesar 6.500.000 Per bulan Penghasilan tersebut Digunakan Untuk kebutuhan Sehari-hari Sebanyak 3 per 5 bagian Untuk pendidikan Anak-anaknya Sebanyak 0,25 Bagian Dan sisanya Untuk tabungan Pertanyaannya adalah Besar uang Yang ditabung Pak Andi Setiap tahunnya Adalah Titik-titik Yang jadi Penekanan disini Karena ini adalah Perbulan Gajinya Harus kalian Harus kalian pahami dulu Terus kemudian Pertanyaannya disini Bukan setiap bulan Tetapi adalah Setiap Tahunnya Nah Sebelum kita mencari Besar tabungan Setiap tahun Tentu kita harus Mengerti dulu Berapa Tabungan Pada setiap bulannya Gitu kan Nah Ini harus hati-hati Anak-anak Karena Kalau tidak Tahu Nanti Yang kamu cari Yang kamu lihat Jawabannya adalah Perbulannya Besar tabungan Perbulan Dan disini Yang langkah pertama Adalah kita menentukan dulu Besaran Untuk kebutuhan Sehari-hari Karena disini Ada 3 per 5 bagian Maka otomatis Untuk Sehari-hari Kebutuhan Sehari-hari Itu Kita cari dengan Menggunakan Yang diketahui Yaitu 3 per 5 bagian Dikalikan dengan 6.500.000 Tentu Setelah kita hitung Nanti kita akan Mengetahui ya Setelah kita hitung 65 dibagi 5 Hasilnya adalah 1 Kemudian 15 bagi 5 3 Diperoleh 3 Kali 1 3 0 0 0 0 Gini ya Maka diperoleh 3 kali 1.300.000 Yaitu 3.900.000 Nah Selanjutnya Berarti Kita mendapatkan Ini untuk Kebutuhan Sehari-hari Lalu Selanjutnya Kita mencari Untuk pendidikan Anak-anak Pendidikan Anaknya 0,25 bagian Itu bisa kita Cari Atau kita bisa Ubah menjadi 1 per 4 1 per 4 Dikalikan dengan Besaran Penghasilannya Yaitu 6.500.000 Maka Diperoleh 1 per 4 Dikalikan 6.500.000 Berapa kira-kira Oke Kita bagi ya Sama-sama ya 6 Bagi 4 Dapat 1 Masih 2 ya Masih 2 25 bagi 4 Dapatnya adalah Ini 2 ya Sisanya 2 25 bagi 4 Dapat 6 Masih 1 100 Bagi 4 25 Maka Disini Untuk Pendidikan Anaknya Dia sisihkan Sebesar 1.625.000 Otomatis Nanti Tabungan Per bulan ya Ini ya Masih per bulan Berarti Totalnya itu 6.500.000 Dikurangi 3.900.000 Dikurangi 1.625.000 Gitu aja ya Lebih enak Maka masih sisa berapa Kita hitung ya 6.500.000 Dikurangi 3.900.000 Dikurangi 0.015.000 Dikurangi 9.6 Masih 5 Dikurangi 3.2 Kemudian Dikurangi lagi 1.625.000 Dikurangi Dapat 5.9 Dikurangi 2.7 15 Dikurangi 6.9 Maka Sisa tabungannya Yaitu 975.000 Ini per bulan Padahal Yang ditanyakan Adalah 1 tahun Kalau 1 tahun Berarti 1 tahun Itu Ada 12 bulan Maka Nanti Tabungan Selama 1 tahun Itu 975K Dikalikan Berapa 12 Maka Tinggal kita hitung ya Disini 975 Dikalikan Maaf 12 2 x 5 10 2 x 7 14 15 2 x 9 8 19 5 7 9 0 10 17 11 Maka Diperoleh 11 700 Ribu Ada gak jawabannya Nah ini Jawabannya adalah C Seperti itu Jadi Perlu kalian Pahami Betul-betul Sebelum Kalian Menjawab Soal Matematika Yang Berupa Soal Cerita Seperti ini Maka Kalian Harus Bisa Mengerti Maksud Dari Soal Tersebut Jangan Sampai Kamu Gacok Mengerjakan Selanjutnya Disini Nomor 2 Kita lanjutkan Nomor 2 Ada sebuah Tim Sepak Bola Beranggotakan 40 Orang Ini Satu Tim Sepak Bola Itu Ada 40 Orang Terdapat 25 Orang Bisa Bermain Sebagai Penyerang Forward Center Forward Atau RWF Atau RWF Kalau Dalam Sepak Bola Disini Ada Penyerang Bisa Menjadi Penyerang Ada 25 Jadi Total Atau Bisa Kita Simbelkan Dengan S Itu Ada 40 Selanjutnya Yang Menjadi Penyerang Kita Simbelkan Dengan A Itu Ada 25 Lalu 10 Orang Yang Bisa Menjadi Penyerang Dan Bertahan Maka Karena Disini Ada Bertahan Maka Bertahan Nanti Simbelkan Dengan B Dan Yang Bisa Menjadi Penyerang Dan Bertahan Ada C Yaitu Sebanyak 10 Orang Dan Disini Juga Ada Orang Yang Tidak Bisa Bermain Sebagai Penyerang Dan Bertahan Maka Kita Simbelkan Dengan X Yaitu 10 10 10 10 Oke Selanjutnya Dalam Penyelesaian Seperti ini Di dalam Pembelajaran Dulu Ini Namanya Materi Himpunan Kelas 7 Itu ada Rumus Untuk Mengerti Ya Yang disitu Menyelesaikan Bentuk Dari Soal Ini Dengan Cara S Dikurangi X Sama Dengan A Ditambah B Ya Kemudian Dikurangi C Dikurangi C Lagi Kenapa kok Seperti itu Karena disini Sebagai Penyerang ini Yang menjadi Penyerang ini Ini masih Dikurangi Dengan Yang bisa Menyerang Dan Bertahan Lalu Yang menjadi B Atau Yang bisa Bertahan Itu Masih ada Include Disini Yang Bisa menjadi Penyerang Dan Bertahan Maka Dari itu Kita kurangi C nya Double Gitu Ya Nanti Nanti Akan Kita Ketemukan K Dikurangi 40 Dikurangi X X nya ada 10 Sama Dengan A nya ada 25 Ditambah B Masih belum Diketahui Kemudian Dikurangi C nya ada 10 Dikurangi C nya ada 10 Lalu Lalu Disini Ditambah Dengan C Lagi Maka Disini Ditambah 10 Karena Ini Totalnya Untuk Semuanya Yang bisa Menyerang Dan Bertahan Maka Diperoleh 30 Sama Dengan 25 Ditambah B Dikurangi 10 Dikurangi 10 Ditambah 10 Ini kita Corat Saja Maka Dikurangi 10 Ini ya Maka Selanjutnya Diberoleh 30 Sama Dengan 25 Dikurangi 10 Yaitu 15 Ditambah B Maka B Sama Dengan 30 Min 15 Maka B Sama Dengan 15 Ini ya 15 Nah B Ini Masih Terdapat Ada yang Bisa Dua-duanya Ya Masih Bisa Dua-duanya Maka Yang Hanya Benar-benar Bisa Bertahan Saja Itu Masih Kita Kurangi B Sama Dengan 15 Maka 15 Ini Dikurangi Yang Bisa Dua-duanya Yaitu 10 Maka Yang Hanya Bisa Bertahan Itu Ada 5 Begitu Pola Dengan Yang Hanya Bisa Menyerang Saja Kalau Tadi Yang Menyerang Itu Bisa Ada 25 Orang A Nah Disini Ya A Tadi Ada 25 Yang Hanya Bisa Menyerang Saja Yang Tidak Kecampuran Dengan Yang Bisa Menyerang Dan Bertahan Itu Kita Kurangi Dengan 10 Juga Maka 15 Maka Jawaban Untuk Yang Bisa Bertahan Saja Itu Ada 5 Karena Disini Ada Perkataan Yang Hanya Bisa Bermain Sebagai Bertahan Seperti Itu Ini Mungkin Sebagai Pengecoh Disitu Karena Disitu Ada Campuran Dari Yang Bisa Menyerang Saja Yang Bisa Bertahan Saja Dan Ada Yang Fasih Kedua-duanya Dan Ada Yang Tidak Bisa Kedua-duanya Seperti Itu Ini Untuk Nomor Dua Soal Himpunan Seperti Ini Sering Kali Mencuat Atau Sering Keluar Di Soal Ujian Nasional Untuk Dalam Hal Ini Bisa Sebagai Latihan Karena Nanti Untuk Kelas Sembilan Itu Nanti Ada Yang Namanya Ujian Sekolah Jadi Kalian Masih Bisa Menempuh Satu Kali Ujian Lagi Untuk Dalam Hal Kompetensi Maka Dari Itu Lanjut Nomor Tiga Ada Sebuah Segitiga Memiliki Panjang Sisi 5 X Ditambah 5 cm Maka Kita Bisa Menuliskan Atau Menggambar Sebuah Segitiga Karena Disini Apa Namanya Segitiga Itu Tidak Spesifik Segitiga Apa Maka Kita Gambar Dengan Segitiga Yang Sembarang Maka Disini Kita Tuliskan 5 X Ditambah 5 Lalu Ada X Dikurangi 12 cm Lalu Ada Ini Maaf 2X Dikurangi 25 Ini Belum Kita Ubah 2X Dikurangi 25 Nah Kemudian Diketahui Kelilingnya Itu 162 cm Masih Ingatkan Keliling Segitiga Bagaimana Yaitu Sisi Ditambah Dengan Sisi Ditambah Dengan Sisi Maka Dengan Cara Seperti Ini Kita Lasukkan Angka Angka Yang Sudah Diketahui Atau Unsur-unsurnya 162 Sama Dengan S Yang pertama Kita Tuliskan Yang ini Tidak Dan ini Bebas Tidak Terpanjang Dengan Urutan Jadi Boleh Diinjah-injah Yang penting Simbolnya Sesuai Kemudian X Dikurangi 12 Ditambah Dengan 2X Dikurangi 25 Maka Setelah Setelah Hitung 5X Ditambah X Ditambah 2X Kalau ada Bentuk Penjumlahan Yang terdapat Variable Maka Jumlahkan Angka-angkanya Saja Nah Kalau ada Sebuah Variable Yang tidak Memiliki Angka Otomatis Nanti Koefisienya Adalah 1 5 Ditambah 1 Ditambah 2 Maka Diperoleh 8X Lalu Selanjutnya 5 Ditambah Min 12 Ditambah Min 25 Nah Kalau Seperti ini Tinggal kita Lihat selisihnya Selisih dari 12 Dikurangi 5 Itu adalah 7 Karena disini Lebih banyak Yang negatif Maka Hasilnya Adalah Min 7 Masih Tetap Dikurangi 25 Gini ya Selanjutnya 162 Min 7 Kita pindah Ruas Kesana Menjadi Positif Min 25 Kita pindah Ruas Kesana Menjadi Positif Seperti ini Sama Dengan 8X Ini Nah Selanjutnya Kita jumlahkan Angkanya 162 Ditambah 7 Ditambah 25 Maka 162 Tambah 7 Itu 169 Ditambah 25 Nanti Sama Dengan 8X Selanjutnya 169 Ditambah 25 Hasilnya Hasilnya Adalah 194 Bener ya 14 179 Bener Sama Dengan 8X Maka 1X Otomatis 194 Dibagi 8 Berapa Hasilnya 194 Dibagi 8 Hasilnya Adalah 2 34 Bagi 8 24 Bagi 8 Itu 34 Bagi 8 Maka 8 Desimal Desimal Agak Memikirkan Sedikit Lagi Selanjutnya Tinggal Kita Hitung Disini Ada 5 X Tambah 5 Berarti 5 24 24 25 Dikurangi 12 Lalu Yang Kedua Yang Ketiga 2 Kali 24 25 Dikurangi 25 Maka Diperoleh 5 Kali 24 Itu 120 Dikurangi 5 Berarti 105 Kemudian Disini 12 25 Lalu Disini 48 Dikurangi 25 Itu Berarti 23 Sekian Nah Karena Disini Ternyata Jawabannya Tidak ada Maka Nomor 3 Tidak ada Jawabannya Ini Mungkin Kesalahan Dalam Membuat Soal Ya Tidak Apa Untuk Bonus Saja Selanjutnya Nomor 4 Ada Sebuah Peta Dengan Skala 1 Banding 2 Juta Ini Lalu Terdapat Kota A ke kota B 4 cm Kota B ke kota C 3 cm Lalu Ada kota A ke kota D Itu 2 cm Dan kota D ke kota C 6 cm A nya Berkendara dari kota A Ke kota C Melalui kota B Dan A ini Berkendara Dari kota A Ke kota C Melalui D Berapa selisih Berapa selisih jarak Yang dilalui A nya Dan A ini Berarti kan Untuk A nya Bisa kita Lihat dulu Sebelum kita Mengerjakan itu Refleksikan Atau Ilustrasikan Kedalam Bahasa Matematika Jadi Lebih enak Dan nanti akan Terhitung dengan Lebih rinci Nah Disini A nya Dari A ke kota C Berarti A Nanti Mau Ke C Tetapi Melalui kota B Berarti disini Ada kota B Padahal Dari A ke B Itu berapa 4 Lalu B ke C Itu 3 cm Ya Lalu Yang satunya Si A ini Itu ingin Ke kota A Ke kota C juga Sama Tapi Melalui kota D Padahal A ke D Itu 2 cm Dan D ke C Itu 6 cm Berarti nanti Perbandingannya Sama atau tidak Jaraknya sama atau tidak Kira-kira Kita lihat Dari A ke kota C Untuk Ya A nya A nya berarti 4 Ditambah 3 Yaitu 7 cm Lalu Untuk si A ini Dia 2 Ditambah 6 Sama dengan 8 cm Sekarang Berapakah Selisih jarak tempoh Yang dilalui A nya dan A nya Berarti Lebih banyak Punya ini siapa Si A ini kan Karena 8 cm Sedangkan si A nya 7 cm Otomatis Jarak tempoh Yang A nya Nanti dikurangi Punya ini A nya Nah Disini Bisa kita hitung Si A nya itu 8 cm Dikurangi 7 cm Dikurangi 7 cm 1 cm Nah Dari sini Kita bisa Menghitung Jarak sebenarnya Karena ini masih Jarak dalam peta Jarak dalam peta itu Kita masih dibantu Dengan skala Yang ada Dalam peta tersebut Nah Kemudian Baru kemudian Kita mencari Jarak sebenarnya Dari sebuah peta itu Dengan cara Bantuan dari Skala Yaitu Skalanya 1 Banding 2 juta Kalau ada Kalau kalian menemui Skala Dengan Apa namanya Simbol seperti ini Itu artinya Setiap 1 cm Di peta Itu mewakili 2 juta Sentimeter Jarak sebenarnya Jadi Lebih Panjang Gitu ya Hanya saja Di dalam peta itu Diperkecil Sehingga Lebih enak ketika Untuk digambar Dan sebagai Skala penunjuk Menandakan Keterangan Bahwa Jarak sebenarnya Dari kota A Ke kota B Dan seterusnya Nah Disini Karena kebetulan Disini 1 cm Otomatis Selisihnya Selisih Perjalanan Dari Kota A Ke kota C Di antara Ana dan A nya Itu Adalah 2 juta Apa Masih bentuk Sentimeter Itu ya Masih bentuk Sentimeter Baru selanjutnya Kita ganti 2 juta Sentimeter Ini Karena disini Bilihan itu Berupa kilometer Semua Maka Kita ubah Menjadi Kilometer Nah Dari Sentimeter Ke kilometer Itu kira-kira Berapa Naiknya Naik atau turun Naik ya Sentimeter Ke kilometer Kilometer Hiktometer Dekameter Meter Desimeter Sentimeter Ada 6 Coba kita ulang Kilometer Ke hiktometer Dekameter Meter Lalu Desimeter Lalu Sentimeter 5 5 ya Ada 5 Naik Otomatis 5 itu Kalau kita tulis Maka menjadi seperti ini 2 juta Dibagi dengan 1 Nolnya ada 5 Nah Nol ada 5 Berarti kita hitung 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Kurangi 5 Maka Dibar oleh 20 Kilometer Maka Jawaban Untuk soal Nomor 4 Ini adalah 20 Kilometer Ini Soal Kelas 7 Juga Jadi Selain kalian Mau Mempelajari Atau Belajar Mengulas kembali Materi Kelas 7 Karena Kelas 9 Kelas 8 Dan Kelas 7 Nanti akan Masuk Di dalam Ujian Sekolah Maka Dari itu Harus kalian Siapkan Betul-betul Materinya Sehingga Nanti Nilainya Bisa Meningkat Dan Nilainya Bisa Maksimal Untuk Ujian Sekolah Besok Oke Selanjutnya Ada Nomor 5 Dennis Menabung Uang Di bank Sebesar 5 juta Rupiah Dengan Bunga 12% Setiap Tahunnya Nah Ingat ya Disini Kata kuncinya Adalah Bunga Setiap Tahun Yaitu 12% Setelah 8 bulan Uang Tabungan Dennis Menjadi Berapa Seperti Itu Nah Disini Tentunya Yang pertama Adalah Kita Mencari Bunga Bunga Dari Tabungan Tadi 12% Setiap Tahun Artinya 12% Ini Apa Namanya Dibagi Dengan 12 Bulan Karena 1 tahun Ada 12 Bulan Maka Diperoleh 12% Dibagi 12% Diperoleh 1% Setiap Bulannya Nah Kemudian Setelah itu Baru kemudian Kita mencari Bunga Dalam Rupiah Bunga Dalam Rupiah Disini Karena disini Ada 8 Bulan Otomatis Nanti Perkaliannya 8 Kali 1% Rp Dikalikan Dengan 5 Juta Maka 8 Per 100 Kali 5 Juta Karena Ada 100 Maka Kita Hitung Hilangkan Nolnya Dan disini Hilangkan 8 Kali 5 1 2 3 4 Maka Diperoleh Bunga Si Dennis Selama 8 Bulan Itu Adalah 400 Rupiah Nah Pertanyaannya Adalah Uang Tabungan Dennis Setelah 8 Bulan Maka Dari Itu Tabungan Atau Yang Namanya MA MA Itu Tabungan Akhir Maka Diperoleh 5 Juta 5 Rupiah Gitu Haja Ditambah Dengan 400 K Kalian Pastinya Sudah Apa Namanya Mengerti Tentang Harga Harga Di Cafe Harga Di Mall Itu kan Biasanya Menggunakan K Karena Untuk Menulis Ribuan Nolnya 3 Itu Lebih Memakan Tempat Maka Kita Ringkes Dengan Seperti Itu Nah K 5 Ditambah 400 K Menjadi 5 400 K Atau Bisa Kita Tulis 5 400 Rupiah Nah Ini Jawabannya Ini A 5 100 Kita Lihat Yang B 5 200 Seperti Yang D Jawabannya Ini Anak-anak Pembahasan PTS Genap Dan Ini Sebagai Apa Namanya Nanti Nilai Kalian Di Semester Genap Maka Dari Itu Saya Ingatkan Sekali Lagi Materi Di Matematika Ini Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Tidak Perlu Kalian Teru Sepertinya Nomor 5 Ini Karena Ini Merupakan Riba Dalam Pembelajaran Agama Jadi Tentunya Kalian Sudah Tahu Ini Hukum Jangan Sampai Kalian Lakukan Kalau Menabung Saya Sarankan Di BMT Atau Mungkin Dimana Yang Disitu Tidak Ada Kata Riba Disitu Karena Disitu Nanti Terdapat Riba Itu Sangat Sangat Bahaya Bahaya Sekali Salah Satunya Orang Yang Makan Riba Itu Nanti Akan Apa Namanya Rugi Di Akhirat Nanti Terdapat Ciksa Disana Termasuk Bukan Yang Pengelola Ribanya Juga Tetapi Yang Makan Harta Hasil Riba Itu Nanti Juga Akan Berbahaya Ini Pelajaran Yang Sangat Penting Intinya Ya Pasti Untuk Pembelajaran Matematika Mungkin Itu Sebagai Penterapan Saja Tapi Untuk Dalam Kehidupan Sehari Hari Tidak Perlu Diterapkan Selanjut Selanjutnya Dalam Kedepannya Nanti Masih Ada Pembelajaran Tetapi Mungkin Sebatas Pembahasan Pembahasan Tertentu Soal Soal Yang disitu Mungkin Menjadi Penekanan Saya Termasuk Nanti Nanti Akan Ada Pembahasan Soal Mengenai Soal Yang Saya Sampaikan Kemarin Di UTS Atau PTS Genet Kemarin Termasuk Soal Remedialnya Soal Nanti Nanti Saya Buat Video Di Youtube Untuk Saya Upload Mungkin Sebagian Tidak Seluruhnya Ada Di Youtube SMP Nanti Akan Saya Upload Pembahasan Soal Nanti Akan Saya Upload Di Youtube Pribadi Saya Sehingga Kalian Nanti Bisa Belajar Dan Tentunya Menjadi Lebih Luas Kawasannya Karena Apa Mengerti Lebih Banyak Daripada Yang Lain Dan Selanjutnya Selalu Dipersiapkan Materi Pembelajaran Terkait Dengan Matematika Khususnya Untuk Umumnya Kepada Seluruh Mata Pelajaran Yang Lain Harus Selalu Diberi Atensi Harus Selalu Mengikuti Pembelajaran Karena Itu Nanti Sangat Penting Bagi Kalian Karena Kalian Masih Terdaftar Sebagai Siswa SMP Maka Dari Itu Ikutilah Selalu Pembelajaran Setiap Jadwalnya Dan Jangan Sampai Kalian Tidak Mengikuti Tidak Presensi Apalagi Itu Nanti Akan Sangat Fatal Kemudian Selanjutnya Jangan Lupa Juga Di rumah Selalu Mengedepankan Aktifitas Ibadah Entah Itu Solat Lima Waktu Kemudian Solat Sunnah Lalu Ada Ngaji Quran Hadis Makna Keterangan Ikuti Kegiatan Sabilillah Di rumah Lalu Zikir Zikir Doa Pagi Sore Selalu Kalian Kerjakan Yang Paling Penting Itu Karena Ilmu Dunia Itu Tidak Sangat Bermanfaat Ketika Dia Akhirat Nanti Tetapi Itu Menjadi Prioritas Ketika Di Kehidupan Dunia Maka Dari Itu Harus Seimbang Antara Dunia Maupun Akhirat Maka Dari Itu Disini Mungkin Itu Pesan Saya Dan Kedepannya Mungkin Akan Ada Banyak Pembahasan Lagi Untuk Persiapan Ujian Sekolah Yang Nanti Akan Dilaksanakan Di Tanggal 19 April Mulainya Sampai Nanti Tanggal 26 April Dan Itu Insyaallah Pas puasa Insyaallah Pas puasa Jadi Dipersiapkan Dengan Betul-betul Materinya Mulai Dari Agama Sampai Prakarya Kemudian Nanti Untuk Kelulusan Nanti Insyaallah Juga Tidak Ada Ujian Nasional Kalian Ditentukan Pelulusannya Melalui Rapot Kalian Di Semester 1 Sampai Semester 5 Ditambah Dengan Ujian Sekolah Ini Ditambah Dengan Nanti Akan Ada Ujian Praktek Dan Untuk Ujian Praktek Insyaallah Tidak Semua MAPEL Tetapi Ada Beberapa MAPEL Yang Disitu Ada Untuk Ujian Praktek Maka Dipersiapkan Insyaallah Untuk Informasi Mengenai Ujian Praktek Insyaallah Laksananya Insyaallah Bulan Mei Maka Dari Itu Dipersiapkan Dulu Untuk Ujian Sekolah Kamu Fokus Untuk Ujian Sekolah Dan Selalu Berdoa Pada Allah Selalu Apa Namanya Pasrah Kepada Allah Tawakal Berusaha Berdoa Intinya Itu Dan Apapun Yang Kalian Lakukan Pada Hari Ini Akan Kalian Unduh Besok Di Kemudian Hari Karena Masa Depanmu Akan Ditentukan Apa Yang Saya Genungkan Yang Saya Selalu Sampaikan Sehingga Harus Menjadi Atensi Dan Selalu Kalian Ingat Bahwa Intinya Manusia Itu Akan Mengunduh Apa Saja Yang Mereka Lakukan Seperti Itu Kira-kira Insyaallah Cukup Sekian Dari Saya Apabila Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Jangan Lupa Selalu Aktifkan Lonceng Like Dan Subscribe Untuk Youtube SMP Ini Sehingga Selalu Ada Notifikasi Mengenai Pembelajaran Tidak Perlu Searching Di Pencarian Seperti Itu Selalu Taati Protokol Kesehatan Dan Insyaallah Secepatnya Kita akan Bertemu Kembali Akhiru Kalem Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak Tidak